SMA Negeri Satu Pemakasan SMA Negeri Satu Pemakasan merupakan salah satu sekolah favorit di Jawa Timur sebelum diberlakukan zonasi pada tahun 2017. Sekolah ini merupakan rintisan sekolah berbasis internasional atau SBI pada tahun 2009-2014 dan terakreditasi A dengan nilai 96 pada tahun 2016. Pada SMA Negeri Satu Pemakasan, terdapat beberapa masalah dalam bidang perpustakaan, antara lain proses kegiatan yang berlangsung di perpustakaan SMA Negeri Satu Pemakasan berjalan secara manual. Member atau anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan tidak terdata secara lengkap dan valid. Banyak terjadi permasalahan saat peminjaman atau proses diskulasi. Koleksi perpustakaan tidak terdata secara jelas dan lengkap. Penelusuran buku tidak dapat dengan mudah dilakukan. Ada pun solusi yang ditawarkan oleh tim PKM, antara lain sebagai berikut. Beralih ke perpustakaan digital. Menggunakan kartu anggota yang berbasis teknologi RFID. Menerapkan aplikasi visitor pengunjung. Menyediakan aplikasi untuk mempermudah proses sirkulasi dan pendataan data bibliografi serta referensi. Koleksi perpustakaan sudah terdata secara digital. Dengan jumlah 8.540 eksemplar. Dengan melibatkan mahasiswa, brosen, petugas perpustakaan dalam proses intri data dan pelabelan buku. Petugas perpustakaan juga mendapatkan pelatihan tentang proses sirkulasi. Input bibliografi, pelabelan buku, penggunaan aplikasi visitor, dan opak pada public access katalog. Perpustakaan digital dirantang dengan topologi jaringan client server dan menggunakan aplikasi SLEEP yang telah dimodifikasi agar bisa terintegrasi dengan menggunakan kartu RFID. Kartu RFID berfungsi sebagai kartu anggota perpustakaan sekaligus kartu siswa dan identitas guru dan TU. Dengan menggunakan kartu, siswa bisa melakukan transaksi di dalam perpustakaan dan meliputi absensi kehadiran dengan menetalkan kartu siswa di atas smart card reader. Peminjaman dan pengembalian buku bacaan Perpustakaan digital terdiri dari 4 pelayanan yaitu visitor page berfungsi melakukan presensi digital. 2. Online public access katalog atau opak berfungsi mencari daftar koleksi buku. 3. Sirkulasi berfungsi untuk proses peminjaman dan pengembalian buku. 4. Laporan berupa jumlah pengunjung, jumlah koleksi, jumlah transaksi, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silap di Kepala SMA Nekri Satu Pemakasan menyampaikan terima kasih kepada Direkturat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direkturat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ristek Dikti. Dan juga terima kasih kepada dosen dan masyarakat Produk Informatika Fakultas Teknik Universitas Sumatera. Yang dalam hal ini telah merubah situasi perpustakaan kami dari perpustakaan manual menjadi perpustakaan yang digital. Oleh karena itulah nampak adanya banyak perubahan di perpustakaan kami, baik menyangkut alat, kemudian aplikasi, maupun teknis dari regulasi peminjaman atau penggunaan perpustakaan. Insya Allah di depan akan menjadi hal yang sangat baik untuk peningkatan untuk pendidikan DSMA 1 Pemkasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.